Pertanyaan kedua adalah, apa saja keringanan yang didapatkan ketika seseorang dalam safar, ketika seseorang menempuh sebuah perjalanan. Keringanan yang didapat oleh seorang musafir, yang pertama seorang musafir bisa menjama dan mengkosor sholat. Jadi sholat jama' dan sholat kosor itu bisa disebabkan karena seorang dalam perjalanan, seorang sedang melakukan safar. Kemudian keringanan yang kedua yaitu berbuka puasa. Seorang musafir ketika dia melakukan perjalanan dan dia sedang berpuasa, maka dia memperoleh keringanan untuk berbuka puasa. Meskipun ketika kita melihat dari segi waktu hanya memerlukan waktu yang sesaat, tidak harus seharian penuh. Tetapi dalam hal ini, seseorang berbuka puasa tentu dengan melihat kemampuan fisiknya. Ketika perjalanan dia sudah masuk kategori safar dan dia sudah mempunyai keringanan untuk berbuka puasa, tetapi dia yakin bahwa dia mampu menahan diri, tetap berpuasa selama dalam perjalanan, maka dia boleh tidak mengambil keringanan tersebut. Dia boleh tetap melanjutkan puasanya sampai mahrib. Tetapi kalau misalkan memang dia tidak mampu menahan lapar, haus ketika dalam perjalanan, maka boleh dia mengambil keringanan tersebut. Karena sejatinya dia seorang musafir yang mempunyai keringanan untuk berbuka puasa. Maka menjama solat, berbuka puasa termasuk keringanan yang didapatkan seseorang ketika seseorang tersebut dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton!